Hai sahabat Nis, kali ini kita akan mereview satu lagi rumah cantik berdesain tropis dengan tema resort di selatan Jakarta. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat semua ya. Selamat datang di Aluna. Plaster Aluna berada di kawasan Telaga Kahuripan, sebuah kota wisata mandiri baru dengan luas 750 hektare di area Parung, Bogor. Kawasan perumahan satu ini memiliki lingkungan tenang, udara yang sejuk, pemandangan yang hijau, dengan latar belakang gunung dan danau di kejauhan. Selain strategis karena dekat dengan lokasi wisata dan pusat-pusat perbelanjaan, kota mandiri Telaga Kahuripan juga memiliki akses ke fasilitas pendidikan, sekolah katolik Marsudirini, dan Madania Islamic School. Bahkan sudah memiliki SPBU, Polsek Kemang, Rumah Ibadah, dan Kompleks Pertokohan sendiri. Ada empat tipe rumah di klaster Aluna menurut lebar bangunan, yaitu tipe 6, tipe 7, tipe 8, dan tipe 9. Kali ini Nis Tim akan mereview tipe rumah Aluna yang paling besar, yaitu tipe 9 ya sahabat. Desain arsitektur rumah Aluna sangat cantik dengan atap metal pelana yang sesuai menanggapi iklim tropis Indonesia. Pemilihan warna abu-abu yang netral pada atap dan sebagian dinding rumah memberi kesan minimalis dan bersih. Meskipun demikian, aksen dari warna cerah pada batat tempel menjadi focal point yang menarik dan membuat rumah terlihat modern dan tidak monoton. Kartet rumah Aluna ini bisa mengakomodir dua mobil dan juga motor loh sahabat, luas sekali ya. Tipe Aluna 9 ini juga cukup luas, dengan luas lahan 135 meter persegi dan luas bangunan 155 meter persegi. Ada dua akses masuk ke dalam rumah, dari pintu utama dan ada juga akses pintu samping jika sahabat memutuskan untuk memiliki asisten rumah tangga. Desain fasad rumah diberi aksen garis vertikal di sisi kanan bangunan sehingga memberi kesan tinggi dan megah. Karpot terbuat dari material tekstur konkret dan dinding depan dengan material batat tempel. Nah, ini akses masuk dari samping kiri rumah sahabat. Sementara yang ini, akses utama dari teras. Yang nistim salut dengan rumah Aluna ini, pemasangan semua materialnya rapi dan presisi sekali sahabat. World kill money deh pokoknya. Area sisi ini bisa sahabat kreasikan jadi taman kecil atau garasi untuk sepeda motor atau sepeda. Kanopinya terpasang rapi sekali dan yang terutama kanopi ini gratis loh sahabat. Desainnya sangat modern dan kekinian ya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Di area depan, ada teras yang cukup lebar untuk menerima tamu. Pintu rumah Aluna ini juga sudah dilengkapi dengan smart door loh sahabat. Area teras ini masih cukup lega untuk satu set kursi teras ini. Sebelum masuk ke ruang tamu, sahabat akan menemukan ruang perantara kecil yang dilengkapi dengan kamar mandi tamu. Terinspirasi dari masa pandemik yang lalu, sangat penting ya sahabat untuk membersihkan diri dulu sebelum masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan anggota keluarga tersayang. Kamar mandi dilengkapi dengan wash table, shower, dan toilet. Keramiknya dengan tipe subway tile dikombinasikan dengan keramik motif granit. Kelihatan bersih dan cantik sekali ya sahabat. Sekarang kita ke ruang tamunya yuk. Ruang tamunya sangat cantik sahabat. Pada dinding yang menghadap ke jalan utama, ada kaca panjang yang memasukkan cahaya ke dalam ruangan. Sehingga ruangan tidak menjadi gelap. Ruang tamu ini bisa sekaligus menjadi ruang keluarga ya sahabat. Di ruangan ini sahabat bisa menonton TV, bermain game, atau berkumpul dengan keluarga tercinta. Ruang tamu bersebelahan langsung dengan ruang makan. Pada ruang makan, sahabat bisa menempatkan meja kaca dan kursi makan yang empuk. Meja makan ini bisa untuk 6 orang loh sahabat, mantap ya. Dengan konsep ruang tanpa sekat seperti ini, sahabat juga bisa mengadakan acara keluarga, seperti arisan atau kumpul-kumpul keluarga, dengan space yang cukup lega. Di sisi kiri ruang makan ada pantry bersih, tempat terletakan kulkas, dan sebagai area membuat kopi atau menyimpan piring-piring makan. Dari ruang makan dapat terlihat langsung taman, yang hanya dipisahkan dengan pintu kaca lebar. Pintu kaca ini memasukkan lebih banyak cahaya lagi ke dalam ruangan, sehingga ruangan jauh dari kesan gelap. Pasti bangga sekali ya sahabat bisa punya hunian seperti ini. Desain rumah Aluna ini hasil karya dari arsitek Hadi Vincent. Prinsip utamanya adalah mengoptimalisasikan fungsi ruang dan efisiensi ruang tanpa mengurangi nilai-nilai keindahan arsitektur dan interiornya. Terima kasih telah menonton! Dengan ruangan hunian yang menghadap langsung ke taman seperti ini, rumah jadi berasa seperti di vila ya sahabat. Suasananya segar karena sirkulasi udara ke dalam ruangan juga menjadi sangat lancar. Sahabat bisa berkreasi dengan menanam aneka perdu yang hijau atau bunga-bunga yang wangi dan berwarna-warni. Sisa tanah di taman juga bisa disulap menjadi kolam ikan bagi sahabat yang senang dengan suara gemericik air. Area ini mendapatkan air hujan langsung dari udara terbuka. Tapi, dindingnya juga cukup tinggi sehingga sahabat tidak perlu takut kemalingan. Nah, ini pintu penghubung menuju area dapur kotornya sahabat. Yuk kita lihat, area servis Aluna tipe 9 ini ukurannya cukup besar. Dapat memuat dapur kotor, dispenser, mesin cuci, meja setrika, dan juga akses ke kamar asisten rumah tangga. Sahabat yang hobi masak pasti dimanjakan dengan dapur seluas dan secantik ini. Nah, ini pintu akses keluar rumah yang bisa dipakai oleh asisten rumah tangga sahabat. Sementara ini akses ke taman di samping ruang makan. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita intip ruangan asisten rumah tangga yuk. Ruangan asisten rumah tangga cukup lega, dilengkapi dengan kamar mandi khusus. Kita masuk lagi ke dalam yuk. Sebelum naik ke lantai atas, mari kita lihat satu lagi ruangan yang ada di lantai satu, yaitu kamar tamu. Kamar tamu cukup luas dengan permainan panel dinding motif kayu dan batu. Kamar tamu ini juga bisa dilengkapi dengan lemari pakaian dan nakas kecil. Jika sahabat tidak terlalu memerlukan kamar tamu, ruangan ini bisa disulap menjadi area kerja. Kamar tamu ini menghadap langsung ke taman sehingga mendapat cahaya yang cukup. Dan tentunya penghuni kamar bisa ikut menikmati kesegaran udara dari taman. Sahabat juga bisa meletakkan pajangan atau aksesoris di dinding agar dinding tidak monoton. Setelah melihat kamar tamu, selanjutnya kita naik ke lantai dua ya sahabat. Di lantai atas ada dua buah kamar tidur, satu ruang kerja, dua kamar mandi, dan ruangan perantara. Oh iya, bagi sahabat yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel ini ya, supaya channel ini bisa cepat mencapai seribu subscriber. Terima kasih sebelumnya. Di lantai atas, pertama-tama sahabat akan menemukan satu ruang perantara cantik di tengah kamar-kamar tidur. Ruangan ini bisa dipergunakan bagi sahabat yang bekerja dari rumah. Bisa juga dipakai untuk area belajar atau membaca buku. Nah, ini ruang tidur utamanya sahabat. Ruangan ini memiliki kamar mandi pribadi yang cukup luas. Senada dengan kamar tamu, ada aksen batu alam dalam interior kamar tidur utama. Kamar tidur utama dilengkapi dengan meja TV yang dilengkapi dengan kabinet-kabinet untuk menyimpan buku atau pernah ternik ruangan lainnya. Di sisi kiri tempat tidur ada meja rias dengan cerning bundar yang sangat fungsional, tapi turut mempercantik ruangan. Di sisi kanan tempat tidur ada nakas kecil dan lemari baju, serta panel-panel untuk pajangan ruangan. Lampu hias ikut mempercantik area samping tempat tidur. Jendela yang cukup lebar menghadap depan rumah dan memasukkan cahaya yang berlimpah ke dalam ruangan. Terima kasih telah menonton! Kamar tidur utama ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kamar mandi dilengkapi dengan wastafel, shower, dan toilet. Keramiknya dengan tipe sapoy tile, dikombinasikan dengan keramik motif granit. Senada dengan kamar mandi di lantai bawah. Bersih dan cantik sekali ya sahabat! Terima kasih telah menonton! Di antara ruang tidur utama dan ruang tidur anak, ada satu ruangan yang bisa juga sahabat jadikan kamar tidur ketiga. Ruangan ini juga bisa difungsikan sebagai area bekerja atau area belajar untuk anak. Ruangan ini terhubung dengan balkon dan dilengkapi dengan pintu kacaan. Ruang tidur utama yang lebar sehingga ruangannya sangat terang. Ruang tidur utama dan ruang tidur utama dan ruang tidur utama. Ruangan ini juga bisa difungsikan sebagai area bekerja untuk balkon danвидu bulan artistic sebagai area bekerja atau Mercy Garandji. Terima kasih telah menonton! kerasi keramik motif granit. Kamar mandi bersama ini juga dilengkapi dengan wastafel, shower, dan toilet. Yang terakhir kita masuk ke ruang tidur anak ya sahabat. Ruangan anak ini cukup luas untuk menampung tempat tidur tingkat. Ruang tidur anak juga dilengkapi dengan lemari pakaian yang cukup luas dan tinggi. Ada jendela di sisi kiri tempat tidur. Dari jendela anak-anak bisa menikmati pemandangan dan udara segar taman. Panel ranjang bisa dikreasikan untuk menjadi meja belajar seperti ini. Kreatif sekali ya sahabat, kamar tidur ini bisa menjadi inspirasi sahabat untuk mendesain kamar anak sahabat di rumah. Nah sahabat, siapa yang juga ingin punya rumah secantik Aluna? Comment di bawah ya bagian mana dari Aluna tipe 9 ini yang paling sobat suka. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya Nisti makin semangat untuk mencari konten-konten rumah cantik berikutnya. Semoga terinspirasi, sukses selalu, dan tetap semangat. Sampai jumpa!